Halo semuanya assalamualaikum jumpa lagi bersama aku dapur umigaida Nah jadi hari ini aku mau bagiin resep terbaru ya yaitu patair atau roti arabia Bahan-bahannya cukup sederhana tapi rasanya luar biasa Rotinya juga lembut, empuk dan gurih sekali cocok banget buat buka puasa nanti ya Ataupun buat sarapan pagi, camilan dan juga temen ngopi di sore-sore ya temen Nah bagi temen-temen yang mau tahu bagaimana cara aku buatnya mari disimak videonya ya hingga selesai Dan buat temen-temen yang mau ikut gabung silahkan disubrek dulu ya Oke tanpa berlama-lama mari kita simak videonya ya Pertama kita siapkan susu cair yang hangat 200 ml Ini hangat ya Kemudian ada telur 2 butir Aku ambil sedikit ya temen-temen tuh kira-kira 1 sendok ini buat pengoles nanti Kemudian gula pasir 1 sendok makan Kemudian ada ragi instar, ragi biasa ya 3 sendok teh Sendok teh ya sendok kecil ya Sendok teh temen-temen bukan sendok makan Kemudian diaduk-aduk seperti ini Kemudian ada tepung terigu protein tinggi sebanyak 3 gelas atau 450 gram Tetapi disini aku mau tambahkan 2 gelas dulu ya Yang 1 gelasnya nanti terakhir ya temen-temen Disini aku mau aktifkan dulu ini ya bahan-bahan ini Diaduk-aduk hingga tercampur merata Ditutup seperti ini Kemudian akan saya diamkan selama 30 menit Jadi ini mau saya aktifkan dulu ya temen-temen Biarkan aja seperti ini 30 menit ya Setelah 30 menit kita lihat adonan sudah sedikit mengembang Kemudian tambahkan tepung terigu sisa tadi 1 gelas lagi Atau 150 gram lagi Tadi kan baru 2 gelas ya atau 300 gram Nah ini saya tambahkan lagi 150 gram Jadi total terigunya itu kan 450 gram Kemudian ada garam 1 sendok teh Dan juga butter sebanyak 20 gram ya temen-temen Ini sudah meleleh ya temen-temen Sudah suruang Kemudian sambil aduk-aduk aja begini ya temen-temen Aduk-aduk hingga tercampur seperti ini Kalau sudah tercampur saya akan uleni disini dengan tangan saja ya Cara uleninya seperti ini Kayak mencuci baju ya Seperti ini dikucek-kucek gitu ya Kayak cuci baju anggap aja kayak cuci baju gitu Kemudian ini saya uleni selama 10 menit Ini saya tidak menambahkan taburan lagi ya Adonan sudah pas ya Jadi saya tidak menambahkan taburan Karena adonannya tidak terlalu lunak-lunak amat ya Lama-lama adonan akan mulus seperti ini tuh temen-temen Nah kalau pakai mixer itu lebih bagus Sudah mulus, sudah tidak lengket lagi di tangan aku Sekarang akan aku balikin lagi ke wadahnya ya temen-temen Balikin lagi ke wadahnya seperti ini Oles-oles dengan minyak sedikit atau butter Kemudian tutup dengan plastik wrap dan diamkan selama 1 jam ya Kayak gini tutup dengan kain bersih ya Nah setelah 1 jam kita lihat adonan Sudah mengembang ya Kempiskan dulu adonannya Dan sudah lunak sekali tuh ya Sekarang akan aku bagi-bagi disini adonannya ya Ini pertama aku mau bikin yang besar dulu Tuh kayak gini besar ya Bulatannya besar Kemudian yang kecil-kecil Karena disini aku ada model-model ya temen-temen Ada 3 shuckle gitu ya Kalau bahasa aroma 3 modelnya ada yang kayak koroison Ada yang begini begitu ya kita temen-temen Pokoknya mah sesuai selera untuk model roti maya Sesuai kemampuan masing-masing Ini sudah aku bulatkan menjadi beberapa buletan Lalu tutup diamkan 10 menit ya Biar lebih lentur cara membentuknya nanti Biar gampang Setelah 10 menit kita ambil yang besarnya dulu Dan pipihkan seperti ini bulat tipis ya Dibulatkan seperti ini Ini kemudian dibelah-belah seperti ini Kayak bikin croissant ya Temen-temen seperti ini Lalu digini-giniin aja tuh temen-temen Kayak dikerat-kerat gitu ya temen-temen Kemudian digulung-gulung seperti ini Kalau mau pakai isian silahkan ya Kalau saya ini gak pakai isian Nanti kalau setelah matang saya akan isi Kalau sudah selesai mata tadi loyang Dan ini loyangnya sudah aku olesi dengan minyak ya Kemudian tutup dan diamkan kira-kira 20 menit sebelum dipanggang Lanjut kita bikin yang kecil-kecil tadi ya Dipipihkan dulu bentuk oval gini Untuk toppingnya ini ada keju mozzarella Keju cheddar Dan daun patersley ya Atau bagdones ya Kalau di Arab mana namanya Atau daun seledri kayak gitulah Intinya temen-temen ya Kayak daun seledri Ini mirip-mirip daun seledri Kalau di Arab namanya bagdones Kemudian kita akan bentuk seperti ini ya Dibentuknya Oh iya untuk modelnya sesuai selera Sesuai kemampuan masing-masing ya temen-temen Dan ini saya tambahkan terakhir ada Paprika Merah, hijau dan kuning Pokoknya mah lanjutkan semuanya Hingga selesai ya temen-temen Untuk modelnya sesuai kemampuan masing-masing ya Kalau memang tidak bisa seperti ini Boleh yang model yang lain ya temen-temen Aku juga gak semuanya model roti-roti itu bisa ya Jadi semampu aku aja ya Nah ini yang terakhir aku mau tak bikin seperti ini tuh temen-temen Dipipihkan dulu sedikit Lalu tutup Balik lagi dan di emple-emple ya Atau ditekan-tekan seperti ini Jadi tipis Digilas supaya tipis Seperti ini Nah seperti ini kayak daun gitu ya Mirip-mirip daun gitu Nah kayak gini langsung semuanya seperti ini ya temen-temen Di balik Ditekan-tekan Atau digilas Sudah ya Tata di loyang Dan loyangnya ini sudah aku olesi dengan minyak sebelumnya Tekan-tekan lagi Oh ya temen-temen Ini setelah dibentuk Tadi tuh aku diamkan ini selama 20 menit ya Lalu ditusuk-tusuk seperti ini tuh Kayak gini Supaya tidak melendung Nanti pas di open-nya Dengan sendok garpu ditusuk-tusuk ya Seperti ini Lalu olesi dengan Kuning telur tadi ya Dan susu cair Nah kayak gini Oles-oles di permukaannya Ini sudah aku diamkan si roti ini sebelumnya ya temen-temen Selama 20 menit Supaya hingga mengembang aja gitu ya Dikit Jangan sampai mengebung banget ya Sebentar aja Kira-kira 20 menitan ya Lalu ini aku tambahkan keju tadi Dan ini aku tambahkan juga keju slice ya Sedikit aja Sedikit aja Dirobek-robek ya Lalu ada paprika juga Sama kayak tadi Ini sungguh gurih temen-temen Lalu panggang ya Nah ini juga sama ya Dioles-oles dulu Ini tadi didiamkan Selama 20 menit juga ya Ini sama Setelah didiamkan Lalu akan aku oles-oles Dengan kuning telur dan susu Dipanggang suhu 180 Api bawah dulu Rak yang kedua Kemudian dipanggang selama 8 menit Kemudian yang atas 2 menit Nah ini yang croissant Sudah 20 menit juga Terus dioles-oles dengan Tadi ya Kuning telur dan susu cair Dan panggang Untuk suhunya sama Seperti yang ini Kalau sudah matang Angkat ya temen-temen Seperti ini penampakannya Nah seperti yang temen-temen lihat Ratinya empuk banget Dan rasanya juga enak Serta gurih Dijamin kalian pasti pada suka Apalagi buat para TKW yang di Arab Saudi Wajib dicobain ya Buat menu buka puasa Majikan ya Nah selanjutnya kita akan tata di piring Seperti ini ya Nah sudah selesai kita tata Baru sajikan Ini buat menu buka puasa Buat camilan Buat sarapan pagi Makan malam Ataupun temen ngopi gitu ya Ngopi ngeteh gitu Disore-sore juga ini Cocok banget Seperti yang temen-temen lihat tuh kan Empuk sekali Dan ini benar-benar gurih temen-temen Gurih sekali Seperti yang temen-temen lihat di video ini Tekstur rotinya sangat empuk Dan rasanya gurih banget Ya jadi wajib dipraktekan Buat temen-temen yang ada di KSA Tuh kayak gini teksturnya Buat temen-temen yang ada di KSA Wajib sekali karena ini buat menu buka puasa ya Sebentar lagi insya Allah Ini mantep sekali karena biasanya orang Arab tuh Menu buka puasanya itu biasanya harus ada patair Sambusa Dan juga ada besbusa dan lain sebagainya Oh ya untuk Yang motif croissant ini aku mau tak kasih Slice strawberry ya dan juga coklat Ini permintaan anak-anak ya Katanya jangan dikasih keju semua Karena aku pengen sama coklat dan strawberry Kayak gini ya temen-temen ini aku contohkan satu Ya udah aku bikinnya separohnya aja keju Dan sedikit ini yang gak ada isian ya Jadi disesukan aja Kalau temen-temen mau pakai isian Monggo ya silahkan pakai isian Untuk motif croissant ya Itu gampang banget caranya juga Pasti temen-temen pada bisa ya Oke buat temen-temen yang ada di KSA Wajib dicoba apalagi buat temen-temen yang ada di Indonesia Ataupun dimanapun kalian berada Oke temen-temen sekian dulu ya di video kali ini Cara saya membuat patair, musyakel atau roti Arab Semoga bermanfaat untuk semuanya Jangan lupa di like, komen, juga subscribe Dan share juga ke medsos kalian masing-masing Sampai jumpa ya di video-video aku selanjutnya Terima kasih